Kita udah nyampe di Melbourne Udah dateng, ini dia yang blueberry bacon Hello guys, gila udah lama banget gak nge-vlog Dan kali ini spesial nge-vlog karena kita lagi di airport dan kita mau pergi ke Melbourne Jadi si Adrian mau sekolah lagi, dia mau Master MBA Jadi gue ikutan dulu, temenin sekitar sebulan dua bulan, abisnya nanti baru balik lagi Jadi sekarang kita udah di airport, jam setengah 8 malem Kita lagi nunggu boarding, lumayan tame Tadah Gila gak nyaka banget, bakal balik ke Melbourne lagi Karena dulu gue pernah sekolah di Melbourne pas lagi kuliah Sekarang membawa ini dia Bapak Adrian Untuk sekolah, jadi nanti kita nyampe Kita bakal transit dulu di Sydney, abis itu nanti baru ke Melbourne Oke Mungkin ini gila udah dipanggil Oh bukan Oke, mumpung kita masih ada waktu, mungkin kita coba interview kali ya Pak Adrian, gimana rasanya mau sekolah lagi? Excited Tapi nervous juga sih Soalnya kayak mau masuk sekolah baru lah Kalau misalnya ke Melbourne ya, paling excited mau ngapain? Mau Mau makan lumayan excited sih Makan macam-macam, makan oyster, makan Dan Simon's packing duck Yaudah deh, oke deh Kita bentar lagi bakal boarding nanti Bertemu lagi di pesawat atau di Aussie ya Sekarang kita lagi duduk, lagi nungguin mau Rangkat Gak terlalu rame sih Kita duduknya lumayan di belakang Sebelah gue so far masih belum ada orang ya Semoga gak ada orang terlumis Jadi kita bakal ke Sydney dulu Ke Sydney itu sekitar 7 jam Habis dari situ, kita bakal transit bentar Baru deh kita ke Melbourne Oke See you later See you later Good night See you later See you later See you later See you later Melbourne Sekarang kita lagi nungguin taksi Udah selesai ambil barang Airportnya Melbourne sama aja dari dulu Tidak berubah Lalu ngambil bagasi Terus habis itu Disini sekarang lagi nungguin taksi Kita perlu taksi yang gedean Soalnya barangnya banyak Dan kita mau jemput yang lain Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Terima kasih Halo Wow Wow Enak banget Wow Apa kaya masih ada jemuran lagi Lagi gak Ini lagi gak call selamat menikmati selamat pagi dari Melbourne hari ini kita udah hampir minggu 2 ya di Melbourne terus jadi kita sekarang udah mulai santai jadi udah bisa lebih bisa nge-vlog jadi hari ini kita bakal ini hari minggu BTW jadi hari ini kita bakal nge-brunch kita mau makan bagel yang kita suka banget namanya Manchester Press dari pas gue disini 5 tahunan yang lalu gue suka banget makan itu terus habis itu pas gue cobain ke dia dia suka banget jadi kita bakal pergi lagi kesana terus habis itu ada kopi juga yang favoritnya dia juga namanya Duke's di Flinders Lane kalau misalnya ada yang tau jadi kita bakal kesana habis itu kita bakal bawa kopinya ke Manchester Press harusnya boleh lah ya kalau disini tapi ya coba nanti kita lihat ya sekarang banyak banget tuh yang kayak delivery-delivery kayak gitu Gojek versi Melbourne Gojek versi Melbourne namanya Fantuan Happy Panda Happy Panda juga ada happy atau angry ya angry itu city-nya udah keliatan banyak building kita sekarang mau jalan dulu ke tempat tram jadi kalau misalnya disini itu kalau misalnya di kota di yang CBD-nya tram-nya tuh free jadi kita bakal naik tram eh kita bakal jalan dulu sampai tempat yang free itu terus nanti kita baru naik tram dari sana nah hari ini eh dingin gak ya oke lah ya iya kira-kira 11-12 derajat gitu tapi kemarin lucu banget jadi eh kemarin tuh ada temannya si Alha dia orang Rusia gitu sama orang Swiss dan dia bilang katanya di Melbourne tuh dingin yang dia gak suka dari Melbourne tuh adalah Melbourne dingin padahal kayak what? lu dari Rusia dan lu ngerasa ini dingin gitu jadi kayak menarik banget kata dia kayak iya disini kayak tulisannya ehm digitnya kayak lebih tinggi tapi ternyata it feels a lot lower than that gitu jadi kayak jauh lebih dingin jadi kayak sangat-sangat menarik tapi memang gila gue lupa sih disini se windy itu apalagi kemarin ehm cuman hari ini harusnya gak windy tapi bakal hujan lagi seharian ehm tapi ya yaudahlah mumpung sekarang belum hujan kita bakal tram kita makan itu dia ketinggalan tram kita gak apa-apa nanti ada banyak tram-nya yang lain ini ada Korean oh iya ini ada Hungry Panda ini ada Katy Mart atau Korean Town Mart jadi kalau misalnya mau beli-beli barang Asia bisa beli disini tempatnya gede juga gitu itu ada Victoria Market jadi Victoria Market tuh kayak salah satu pasar basah yang terkenal di Melbourne City kapan-kapan kita bisa bikin vlog disana hai ya hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati